Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Momi Kece Kali ini saya mau masak ayam goreng bawang putih khas Batam Mau tau gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Momi Kece Pertama-tama haluskan bawang putih dan jahe Masukkan bumbu halus ke dalam wadah yang sudah diisi ayam Di wadah lain, masukkan kecap inggris Minyak wijen Masukkan kecap asin Lada bubuk Ketumbar bubuk Garam Dan vetsin atau kalian bisa ganti dengan kaldu jamur Kemudian aduk rata Tuang bumbu cair ke dalam wadah Masukkan 1 butir telur Kemudian aduk bumbu halus dan ayam hingga tercampur rata Kemudian simpan ayam selama kurang lebih 1 jam Agar bumbu meresap ke dalam ayam secara maksimal Saya simpan selama 1 malam di dalam kulkas Setelah 1 malam, keluarkan ayam dari kulkas Kemudian masukkan tepung maizena Aduk hingga tepung dan ayam tercampur rata Goreng ayam dengan api sedang Cenderung kecil Pastikan api yang kalian gunakan tidak terlalu besar Agar ayam matang sempurna Tidak hanya renyah di luar namun matang di dalam Setelah ayam digoreng setengah matang Masukkan bawang putih yang sudah digeprek Jumlah bawang putihnya bisa kalian sesuaikan dengan selera ya Bisa banyak atau sedikit Setelah ayam matang, angkat dan tiriskan Ayam goreng bawang putih khas batam sudah selesai Ayam goreng bawang putih khas batam sudah selesai Semoga resep saya bermanfaat Selamat mencoba di rumah Jangan lupa untuk tag hasil recook resep kami di instagram Dapur Jajan Kece Linknya ada di bawah Oke guys, thank you for watching my video Kalau ada saran atau pertanyaan Langsung aja drop your comments below And I will see you guys on my next video And I will see you guys on my next video